selamat menikmati 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 oh iya aku juga mau kasih info akan ada kompetisi masak Miyako bareng salah satu kontestan masterchef Indonesia yang diadakan mulai dari tanggal 2 Februari sampai dengan tanggal 2 April 2022 dan terdapat hadiah menarik bagi para pemenang untuk detail selanjutnya bisa cek official instagram Miyako Indonesia at Miyako underscore Indonesia atau cek link pada kolom deskripsi aku ya ayo momi-momi bunda-bunda yang jago masak jangan lupa ikutan kompetisi masak Miyako ya nah ini tuh aku paling suka kalau lagi nyetrika baju itu sambil nonton TV ya mom karena bikin nyetrika itu gak berasa atau tahu udah mau selesai gitu ya tapi minusnya kalau misalnya nyetrika sambil nonton TV itu nyetrikanya juga bisa jadi lama gitu ya mom karena kadang-kadang matanya itu gak fokus kesetrikaannya malah fokusnya ke TV oke Alhamdulillah setrikaan aku udah selesai karena memang setrikaannya itu gak banyak ya mom cuma beberapa kemeja kerja pas suami aja ini aku lanjut beresin karpet karena banyak mainan Abel berantakan disini kalau ini sih gak seberapa ya mom tadi tuh beberapa mainannya Abel tuh udah Abel beresin sendiri ini aku beresin sisanya aja nah sekarang aku mau buka catering karena hari ini aku lagi males masak terus aku juga bingung kalau lagi males masak tuh mau go food apa soalnya bosen gitu ya pasti tuh kalau go food itu-itu aja ya kan nah sedangkan aku tuh lagi pengen masakan rumahan gitu jadinya aku cobain catering yang baru di deket rumah aku gitu beda sama catering aku yang sebelumnya ya ini tuh beda tempat gitu nah di tempat ini tuh setiap setiap harinya itu ada tiga menu masakan nah hari ini tuh menunya itu ada capcai sayur bakwan goreng sama ayam saus telur asin nah kalau untuk menunya sih enak terus ayam saus telur asinnya itu cocok di lidah aku yang aku suka di catering yang baru ini tuh kita bisa request ya bisa pedas atau enggak karena kan kadang-kadang tuh kalau di rumah itu suka ada anak kecil yang gak makan pedas ya jadi bisa request ini gak usah ada pedas-pedasnya gitu karena Abel juga kan ikutan makan ya dan Alhamdulillah Abel suka sama ayam saus telur asinnya kalau untuk capcai sayurnya aku kurang suka ya kurang cocok di lidah aku karena ini capcai sayurnya itu dipakein sawi sedangkan aku tuh kalau masak sendiri di rumah kalau bikin capcai sayur itu gak pernah pakai sawi karena memang aku tuh gak suka sama sawi ya karena menurut aku sawi itu agak-agak pahit tapi kalau kata momi-momi tergantung sawinya ya ada sawi yang gak pahit mungkin itu sawinya lagi jelek atau lagi apa jadinya pahit tapi menurut aku tetap aja gitu ya emang dasarnya gak suka jadinya di lidah aku ya berasa pahit aja gitu sawinya tapi untuk sawi yang dibakso kan kalau misalnya kita beli mie ayam atau baso itu suka ada sawinya ya mam itu aku masih suka karena gak berasa sayurnya gak berasa pahitnya gitu ya tapi kalau untuk sawi yang ditumis terus yang dibikin sayur khusus sawi gitu ya yang bener-bener sawinya aja itu aku masih agak-agak gak suka gitu ya jadi memang lidah aku tuh sama brokoli terus sawi itu masih agak-agak susah untuk masuk gitu kalau untuk sayur aku tuh lebih suka sawi putih nah itu kalau tumis sayur sayur sawi putih itu aku suka banget karena emang enak banget ya mam sawi putih menurut aku loh nah ini aku mau lanjut ngepel tapi aku mau aku sapuin dulu jadi ini tuh ruang tamu udah beberapa hari gak aku pel cuma aku sapuin-sapuin aja dari kemarin ya jadi ini aku lagi ada mood untuk ngepel jadi aku mau ngepel seluruh ruangan gak sih gak seluruh ruangan cuma ruang tamu ruang keluarga sama dapur aja yang mau aku pel oh iya momi-momi kalau misalnya mau ngepel itu tim yang disapu dulu gak sih sebelum ngepel karena waktu itu aku pernah lagi males banget nyapu jadi aku langsung ngepel aja gitu ya tapi ternyata malah tambah kotor kayak gak bisa gitu ya dipelnya karena debunya sama si rambut kalau yang berserakan di lantai itu kan biasanya rambutnya itu malah tambah kotor dan susah gitu dibersihinnya jadi memang harus disapu dulu ya mom supaya debu sama rambut-rambut yang bertebaran di lantai itu keambil dulu gitu ya dibersihin dulu baru habis itu ngepel soalnya kadang-kadang jadi double gitu ya mom jadi kalau mau ngepel tuh harus disapu dulu terus baru ngepel kadang-kadang aku malasnya disitu sih makanya sekarang itu aku tuh kalau ngepel itu dicicil gitu jadi gak bisa sekalian satu rumah dalam satu hari itu gak bisa karena aku pernah kayak gitu dan akhirnya aku kayak ngos-ngosan sendiri kayak capek sendiri gitu ya jadinya kayak seterusnya tuh jadi kayak males ngepel gitu padahal kan kalau dicicil itu malah lebih ringan gitu ya mom jadi sekarang itu aku tuh kalau setiap pagi abis bangun tidur gitu aku selalu ngepel lantai kamar ya kamar aku sama kamar Abel nah untuk siangnya untuk ruang selanjutnya kayak ruang tamu ruang TV dapur itu menyusul gitu mom bisa siangnya bisa sore atau pas malem gitu pas sebelum tidur aku bersihin semuanya jadi gitu karena emang kalau pekerjaan itu harus dikerjainnya happy ya mom soalnya kalau terpaksa gitu karena cuma ngejar supaya rumah bersih tapi kitanya juga tertekan kitanya juga kecapean itu malah gak enak banget ya mom jadi kitanya kayak capek sendiri kayak kesel sendiri marah sendiri jadi memang harus happy dan harus dicicil jadi jangan terlalu dipaksain gitu ya mom kalau ini sih berdasarkan pengalaman pribadi aku aja ya mom karena memang akunya itu orangnya itu gak sanggupan gitu kalau ngerjain sekaligus dalam satu hari jadinya aku cicil aja gitu ya kerjaan rumah kan ada momi-momi yang kuat gitu ya yang bisa ngerjain semuanya dalam satu hari gitu ya disesuaikan aja sama kesanggupan masing-masing gitu ya mom nah ini setelah ngepel ini tuh aku ngepel dapur tuh agak males-malesan ya disini karena gak tau kenapa dapur itu paling sering banget dibersihin tapi paling sering juga kotornya gitu ya mom oke sekarang aku lanjut mau nyuci piring jadi tuh ini udah beda jam ya mom tadi tuh aku selesai ngepel itu siang-siang tadi ya jam sebelasan kalau ini aku nyuci piring tuh udah malem udah jam 8 malem karena aku tuh males tadi tuh nyuci piring pas siang-siang ya jadi pas abis makan siang aku langsung istirahat aja langsung tidur nah aku tumpuk aja cucian piringnya jadi aku baru cuci piringnya pas selesai makan malem jadi tuh ini udah malem ya mom sekitar jam 8 malem ini aku baru baru cuci piring cuci piringnya makanya banyak ya cuciannya padahal aku gak masak ya mom tapi tetep aja cucian piring tuh ada aja ya tapi ini piring-piring bekas makan aja sih oke mom sampai disini dulu video aku kali ini terima kasih untuk temen-temen yang sudah mengklik dan nontonin video aku aku juga mau berterima kasih untuk momi-momi bunda-bunda yang selalu support aku yang selalu memberikan komentar positif aku juga minta maaf kalau di video aku itu masih banyak kekurangan dan ada kata-kata yang kurang berkenan ya aku mohon maaf dikoreksi aja ya mom kalau misalnya aku ada salah sebut gitu karena aku tuh kadang-kadang kalau voice over gitu suka belibet gitu ya kadang-kadang mata aku tuh suka sambil ngeliatin Abel jadi suka suka apa ya suka salah sebut gitu suka ngawang gitu pikiran aku sambil ngeliatin Abel terus sambil voice over juga gitu ya jadi aku mohon maaf kalau misalnya ada salah sebut atau salah pengucapan gitu ya dikoreksi aja ya mom di kolom komentar oh iya selalu jaga kesehatan kalau misalnya gak ada kepentingan apa-apa gak usah keluar rumah ya mom mending di rumah aja lebih aman sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati